Terkait lawatan sejarah bagi siswa SMA Negeri 1 Batanghari yang menuai kontroversi oleh sebagian orang tua siswa. Pihak guru dari SMA 1 Batanghari mengatokan kegiatan ini sudah disetujui oleh para wali murid. Ke mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Musta Kim, guru mata pelajaran bidang studi sejarah SMA Negeri 1 Batanghari, menjelaskan yang memiliki kebijakan untuk kelawatan sejarah ke Provinsi Pengkulu dengan membebankan setiap siswa yang ikut sebesar Rp800.000 dengan 20 guru pembimping yang ikut ihuran sebesar Rp400.000. Hal ini diklaimnya telah mendapat persetujuan setiap orang tua siswa dengan menandatangani pernyataan kesiapan orang tua siswa membayar Rp800.000 tersebut. Biaya yang sendiri berapa persiswa itu? Untuk biaya persiswa itu Rp800.000.000 persiswa. Dan semuanya ada di situ. Rp1.000.000 transportasinya, konsumusinya, sama tempat disampai. Yang keorganisasi lawatan sejarah ini menulapnya sebagai utama biaya sejarah. Dan lawatan sejarah ini menanggap atas persetujuan oleh-oleh. Ada surat izinnya. Ada. Sementara itu, sebagian orang tua siswa membantah. Adanya pernyataan kesepakatan anaknya untuk mengikuti lawatan sejarah dengan membayar uang iuran wajib Rp800.000. Iuran tersebut dinilai sangat memberatkannya. Salah satu orang tua siswa berinisial DA yang tidak mau disebutkan namanya, pengaku tidak pernah melihat dan menandatangani pernyataan tidak keberatan dengan uang iuran wajib sebesar Rp800.000. Ia terpaksa mengikuti lantaran khawatir akan mempengaruhi nilai anaknya di sekolah. Tidak tahu, Ayu. Tidak, Ayu ada nandatangan tidak di atas materi surat yang persetujuan dari siswa, dari sekolah? Tidak ada. Tidak ada, Ayu nandatangan? Tidak ada. Anak Ayu pergi, kan? Pergi, anak Ayu pergi. Ayu bayar Rp800.000? Tidak. Tidak lah, Ayu. Menurut DA, dirinya terpaksa mengikutinya karena khawatir bila tidak diikuti, akan berdampak pada nilai anaknya. Selamat Riyadi, Cik TV, Laporka. Sampai jumpa. Sampai jumpa.